tapi sebenarnya 66,3 ini bukan watt murninya ya total akhirnya saya hanya bela sekitar 12 ribuan saja sekarang saya akan coba naikkan beban saya akan tanpa beban di sekitar 100 wattan ya memang inverter ini dengan beban segitu kipas belum nyala ya seperti kita lihat ini sudah lewat beberapa hari ya jadi saya kalau mau komplain sudah tidak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar rekan-rekan semua jadi hari ini pada saat saya mengambil video ini sudah memasuki bulan puasa dan hari ini sudah mencapai hari yang ke-19 semoga rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa tetap diberikan kekuatan sehingga bisa menyelesaikan puasa sampai akhir nanti ya 10 harian lagi kita akan memasuki hari ya Idul Fitri oke jadi pada kali ini saya akan unboxing suatu alat ya jadi alat ini fungsinya untuk mengukur berapa penggunaan harus PLTS kita ya jadi sebenarnya di depan ini sudah ada alat mengukur juga yang ini tapi ini adalah PCTM versi DC memang disini juga sudah terlihat ya sebenarnya penghasilannya berapa ampere penghasilannya berapa KWH terus harus penggunaan berapa ampere daya juga berapa watt cuma yang disini ini ini adalah angka termasuk beban dari inverter ini sendiri kita tidak bisa mengetahui berapa KWH murni yang dihasilkan dari PLDAS ini ini saya tunjukkan disini meskipun disini terbaca 66,3 watt tapi sebenarnya 66,3 ini bukan watt murninya ya jadi istilahnya ada daya yang dikonsumsi oleh inverter ini kemarin juga ada yang menyarankan di konten saya tentang inverter ini ya yang tiga ini itu ada yang menyarankan coba diukur efisiensi dari tiga inverter ini pada daya sekitar 500 watt atau 1000 watt nah untuk mengukur itu saya perlu dua buah alat ya yang pertama tentu alat input ini sendiri kita akan ukur inputnya berapa watt dan kemudian alat ini untuk mengukur beban yang benar-benar digunakan di luar inverter jadi ini nanti dipasangnya dari output inverter dan ini alat ukur ini menggunakan mode AC220 sudah ya jadi kalau yang ini hanya mode DC kalau ini sudah mode AC sama dengan alat yang sebelumnya yang ini juga mode DC ini tidak bisa digunakan untuk mengukur arus mode AC oke saya hari ini membeli barang ini sebenarnya ini sudah datang beberapa hari yang lalu cuma saya baru sempat unboxing hari ini sekaligus saya akan buat videonya bagaimana wujud alat ini oh iya alat ini saya beli dengan harga lumayan murah kemarin saya hanya bayar 25 ribu saja jadi sebenarnya harga alat ini itu sekitar 80 ribuan cuma karena sebelum saya iseng-iseng main last reward ya jadi saya dapat 67.500 kemudian dipotong juga dengan last coin total akhirnya saya hanya bayar sekitar 12 ribuan saja nah lalu bagaimana wujud barang harga 12 ribu ini saya akan mulai unboxingnya ini sudah lewat beberapa hari ya jadi saya kalau mau komplain sudah tidak bisa nah ini seperti ini oke jadi saya akan buka nah seperti ini wujudnya secara fisik sih tidak ada yang cacat ya cuma ini saya baru tahu ternyata tidak dapat kabel ini oh iya hanya seperti ini saja kisi fast sama user manual dan tidak ada kabelnya beda dengan yang itu kemarin yang pesat EM versi itu ada kabelnya oke tidak apa-apa saya akan cari kabel dulu sekaligus saya akan melakukan pengujian alat ini apakah benar-benar berfungsi saya akan tunjukkan ke rekan-rekan oh iya sebelum lanjut saya akan tunjukkan wiring diagramnya ya jadi sebenarnya alat ini itu ada dua macam ada yang 20 ampere dan 100 ampere nah disini saya membeli yang model 20 ampere seperti ini jadi kenapa hanya beli yang 20 ampere karena yang akan saya ukur itu alatnya masih kurang dari 4400 watt ya jadi meskipun ini 20 ampere ini sanggup sampai dengan 4400 watt jadi buat apa saya beli yang 100 ampere nah untuk wiring skemanya seperti ini jadi nomor 1 dan 4 itu outputnya kemudian inputnya masuk ke 3 dan 4 jadi kalau kita lihat disini ini sudah ada nomornya ya jadi nanti 1 dan 4 itu ke output kemudian kita lihat disini 3 dan 4 itu inputnya memang disini ada L dan N ya cuma inverter jenis seperti ini itu semuanya kalau kita ukur tanpa beban itu nyala semua ya ada harusnya semua jadi coba nanti saya pasang saja mudah-mudahan tidak ada kendala dan tidak ada kerusakan dengan alat ini jadi setelah saya lihat-lihat untuk memasang alat tadi itu saya harus mematikan ini dulu ya karena ini arusnya AC 220 kalau tidak saya matikan takutnya nanti kesetrum saya akan matikan saja dulu oke ini sudah beralih ke PLN saya matikan alatnya saya akan langsung ambil arus dari situ nanti oke saya akan lanjut dulu sekarang sudah saya pasang ya jadi yang 4 ini ke L nya inverter dan juga L nya PLN kemudian yang 3 ini juga ke input dari inverter jadi ke dalam sana ini kabelnya kemudian yang 1 ini ke output nya sekarang tinggal saya coba semoga tidak ada kendala ya jadi ini harus hati-hati ya rekan-rekan karena ini harusnya AC 220 jadi bisa nyetrum jadi berbahaya jangan sampai ada yang terbuka dan terpegang oleh tangan karena akan nyetrum nanti saya akan mulai dinyalakan inverternya oke sudah standby bismillahirrahmanirrahim semoga tidak ada kena layak oke dari belt yang sudah menyala dan ini terbaca 220 ya ini kebalik saya naruhnya saya matikan dulu saya karena takut setrum mengutang atik bisa balik posisinya biar nanti kelihatan oke sudah saya nyalakan lagi sudah terbaca 220 volt 50 head dan beban masih 0 tapi kalau kita lihat di yang DC sudah terbaca ini teman-teman ini hanya 0,77 watt biasanya itu sekitar 8 watt ini oke gak apa-apa nah saya akan langsung coba nyalakan yang ke jalur rumah ya bismillahirrahmanirrahim oke sudah beralih dari PLTS ke sorry dari PLN ke PLTS jadi terbaca disini 57,13 watt ya disitu kemudian dari yang DC nya itu terbaca 67,3 watt jadi ada selisih sekitar 10 watt sendiri untuk menyalakan inverter ini jadi dari beban 57 watt itu maksud saya yang disini kan terbaca 67 ya itu ada selisih 10 dan 10 watt itu adalah beban untuk menyalakan inverter ini sendiri jadi secara tidak langsung penghasilan PLTS kita itu 10 wattnya sudah digunakan untuk menyalakan inverter sendiri dengan menyalakan 57 watt hanya berapa persen efisiensinya ya kalau kita hitung jadi 57 per 67 ya jadi hanya 85 persen saja jadi lumayan ya 15% sendiri terpakai buat menyalakan inverter sekarang saya akan coba naikkan beban saya akan tanpa beban di sekitar 100 watt jadi sekarang sudah saya naikkan beban di 119 8 7 yang enggak bisa 120 watt saya menyalakan 120 watt itu terbaca di input nya itu 130 watt jadi masih ada selisih 10 watt jadi sama di beban kisaran 130 watt itu inverter hanya menggunakan 10 watt saja tidak ada perubahan memang inverter ini dengan beban segitu kipas belum nyala seperti kita lihat semua kipas masih diam kan ini dipegang hanya hangat hangat saja sama sekali tidak panas cuma hangat dengan inverter yang jenis ini beban segini sudah kencang banget kipas nyalanya jadi segitu ya 120 dibagi 130 jadi efisiasinya naik ya kalau untuk beban segini untuk kecil kecilan itu rugi ya karena di inverter memakan 10 watt sendiri jadi mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu ya nanti saya akan coba eksperimen dengan beban yang lebih besar sekaligus melakukan uji coba terhadap inverter ini jadi kita akan lihat efisiensi dari inverter high frekuensi dengan LF menggunakan dua alat ukur ini jadi terima kasih buat dekan-dekan yang terus menonton video ini jika ada masukan dan saran sekali lagi silahkan dekan-dekan bisa isikan di kolom komentar dan jika ada pertanyaan saya akan berusaha menjawab secepatnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih